Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita lanjutkan ya sambungan dari MDP kemarin di sini kita masuk ke reinforcement learning reinforcement learning seperti apa nah disini bisa kita lihat ya reinforcement itu sebenarnya adalah otak ya dia adalah otak dari robot yang ada yang kalian lihat sekarang yaitu kebanyakan robot yang bisa berpikir sendiri melakukan aksi sendiri itu reinforcement learning lah otak dibalik itu semua gitu ya tentunya berdasarkan apa ya berdasarkan reward yang kita set gitu ataupun yang akan dipelajarinya sendiri dalam hal ini ya kita lihat jadi agent ini dia perbedaan sama MDP nanti akan kita lihat eh perbedaannya dia lebih banyak melakukan trial and error ya dia lebih banyak melakukan trial and error jadi coba ya dia mutar ke sini coba lakukan action eh ya terhadap environment yang diada kemudian dia akan mendapatkan reward ya dan dia akan berpindah ke state tertentu dan dia agent itu akan mencoba lagi action yang lain coba terus coba terus ya jadi ada kayak looping di coba 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 terus gitu ya jadi basic idea dia mendapatkan feedback yang mendapatkan feedback dalam bentuk reward ini ya tentu saja bisa negatif reward ataupun cost nya atau penaltinya gitu ya jadi reward atau penalti misalnya penalti ataupun cost ya biayanya gitu nah kemudian agent utility nya itu didefinisikan berdasarkan berdasarkan reward function nya ya jadi utility itu ya the sum of the cumulative reward nya ya jumlah dari reward yang dia dapatkan dari awal sampai akhir nah itu bisa kita hitung dari reward function nya nanti ya jadi dia must learn to act ya as to maximize expected reward nah jadi dia akan belajar dengan cara melakukan aksi tertentu gitu dengan mempertimbangkan aksi mana yang harus diambil sehingga dia bisa mendapatkan reward yang maksimal gitu ya nah jadi seluruh pembelajaran dilakukan oleh agent itu itu berdasarkan observe sample of outcome gitu artinya beberapa sampel hasil dari dia mempelajar itu gitu jadi dilihat yang betul lakukan action a apa outcome nya ternyata dapat reward sekian misalnya gitu nah jadi pembelajarannya dari situ gitu ya ini ada contoh ya eh bagaimana robot ini ini robot ular mencoba untuk manjat dan pindah ke sana dan itu semuanya eh dia pelajari sendiri melihat dengan environmentnya gitu ya seperti ini ya jadi dia mengupayakan bagaimana caranya untuk dia bisa menaikkan seluruh badannya ya nah kemudian dia bergerak ke samping ya menyeramkan ya seperti itu contohnya itu robot itu bisa bergerak dan dia bisa berpikir sendiri bagaimana cara bergerak menggunakan reinforcement learning ya nah ini contoh yang lain toddler robot jadi robot yang belajar berjalan ya nah seperti itu pelan-pelan dipelajari sendiri bagaimana cara berjalan menggerakkan satu kaki kaki yang lain sambil menyeimbangkan diri ya nah sampai akhirnya dia bisa berjalan awalnya dia cuma untuk berjalan di tempat sekarang dia sudah tahu bagaimana cara untuk berjalan dan ini dia pelajari sendiri ya bagaimana cara untuk bergerak ke depan gitu oke sampai akhirnya dia bisa ke jalan keluar gitu ya MIT kemudian ini ada crawler bot ya seperti ini nah ini simulasi yang bisa kita kerjakan juga ya di sini bisa dia yang dia tahu dia bisa menggerakkan dua ini ya yang merah sama yang kuning itu dia bisa menggerakkan itu nah kemudian dari menggerakkan dua itu dia mencoba kalau dia menggerak seperti ini apa yang terjadi dengan tubuh tubuh dia bisa nggak tubuh dia digeser ke kanan gitu nah kita cuma memberikan target seperti itu saja gitu jadi semakin dia bergerak ke kanan kita berikan dia reward kalau dia ke kiri kita kasihkan dia negative reward atau penalti nah kemudian itu yang akan membuat dia mencoba mencoba gerakan yang lebih tepat sehingga dia bisa bergerak dengan cepat gitu ya misalnya akhirnya dia udah bisa tahu seperti apa cara menggerakkan badan dia menggerakkan dua ini untuk menggerakkan dua tuas ini untuk bisa berjalan dengan lebih cepat gitu ya itu dipelajari sendiri oke jadi seperti apa reinforcement learning ya kita masih mengasumsikan mark of decision process ya kita masih menggunakan mark of mark of decision process cuman perbedaannya di sini ya di sini kita kita tetap ada set of states ya misalnya contohnya di sini ada cool dan warm kemudian ada overheated ya dan kita juga ada set of actions kemudian kita tetap ada transit transition probability ya kemudian tetap ada reward function dan juga tetap kita mencari polisi terbaik ya aksi apa yang terbaik kita lakukan dalam state tertentu gitu ya cuman bedanya kita tidak tahu transition probability nya dan juga reward nya itu sih kita tidak tahu ya jadi kita tidak tahu state mana yang bagus dan maksudnya kita tidak tahu di state itu aksi apa yang baik untuk dilakukan karena kita tidak tahu probabilitasnya kemungkinan dia akan pergi ke state yang lain dan kita juga tidak tahu reward nya gitu nah jadi kita harus mencoba try out actions and states to learn ya kita akan belajar disitu oke perbedaannya kemudian mdp itu sebenarnya offline nya offline planning ya namanya offline planning dan reinforcement reinforcement learning adalah online planning nah seperti apa nah kalau mdp dia offline solution dia langsung coba aja jalan kalau dia sudah tahu apa yang dia sudah tahu apa yang akan terjadi dia bisa perkirakan berapa kemungkinannya dia akan jatuh dan ketika jatuh berapa penalti yang akan dia dapatkan atau negative reward nya nah kemudian dia running simulation dia berfikir ya dia pikir seperti apa tahap yang harus dilakukan itu offline solution nah kalau online learning dia langsung cobakan aja coba aja jalan jatuh ya kena kemudian dia belajar dari situ jalan lagi coba jatuh kena ya dia belajar dari situ ya ini bisa kita gambarkan kalau yang offline ini mdp ini dia pemikir seperti ini ya dia berfikir dia rencanakan dulu tapi kalau ini ya jalanin aja gitu ya kalau yang online learning yang reinforcement learning dia enggak banyak mikir coba sakit nah coba cari lain dapat reward nah dia pergi lebih ke sana dia pelajari dia belajar sambil jalan gitu ya nah kemudian kita bahas ini mengenai model based learning ya seperti apa nah ide nya kita akan mempelajari ya approximate model berdasarkan experience pengalamannya ya nah kita akan menyelesaikan values nya ya seakan-akan kita seakan-akan model yang kita pelajari itu itu benar gitu ya itu akan kita pelajari nah caranya gimana ya kita pelajari menggunakan mdp model tadi ya kita hitung berapa seperti apa akibatnya ketika kita dari S ambil action A akan pergi ke S prime misalnya nah kemudian dari situ reward nya gimana gitu apakah negatif atau positif itu akan kita hitung kita coba kita try nah kemudian kita kita normalisasi ya untuk menghasilkan estimasi berapa probability nya artinya dari semua trial and error yang kita lakukan kita lihat berapa persentasenya kita berhasil pergi ke S prime gitu kalau dari 10 percobaan 10-10 nya berhasil berarti ini tradition probability nya adalah 100% gitu nah kemudian reward nya kita juga perhatikan dalam setiap aksi yang kita lakukan ya berapa reward nya nanti bagaimana cara menghitungnya ya bisa jadi dirata-ratakan nanti kita lihat oke cara cara kedua setelah kita mengestimasikan kita udah bisa mendapatkan berapa tradition probability dan reward nya ya dalam beberapa trial and error itu baru kita coba menyelesaikan dengan MDP itu ya menggunakan selu iteration misalnya seperti sebelumnya ya nah seperti itu kalau masih belum pas kita coba lagi dia trial and error lagi gitu ya jadi ini step satu ini lebih ke eksplorasi ya ini eksplorasi nah dia eksplor mencoba kesini kesana nanti dia sudah dipelajari ya oke ini contohnya ya kita asumsikan tidak ada discount ya kita asumsikan gamanya satu ya kita ada empat empat state ini ada state B ada state C ada state A disini ada exit state ya ini ada exit state dia bisa keluar disini file a goal state nah disini ada D nah ini juga exit state nah disini ya state biasa ya nah tapi disini dia tidak tahu apakah state A ini exit nya bagus atau tidak gitu nah apakah disini exit nya bagus atau tidak gitu ya itu dia tidak tahu dia akan pelajari dari experience atau pengalaman yang akan dia jalani gitu nah ini contohnya kita beberapa episode ya beberapa episode percobaan trial and error dalam hal ini kita anggap kita namakan training ya kita latihan di episode pertama kita coba ya ketika dia dari B ya disini coba jalan ke east ke kanan ya maka kebetulan disini dia pindah ke C nah ini ya dicobanya gerak ke kanan dia pindah ke C dan dalam saat itu dia lihat oh ternyata kita dapat negative reward ya atau kita dapat penalty minus 1 oke kemudian ketika dia ada di C ya dia coba gerak ke east gitu ke kanan lagi nah kebetulan dia bergerak ke D nah disitu dia lihat wah ternyata dia dapat negative reward lagi minus 1 nah kemudian di D tidak ada pilihan lagi dia bisa exit keluar nah ternyata dia pindah ke state X ya state exit ya keluar nah disini dia dapat plus 10 nah ya dia tanpa dia ketahui sebelumnya tuh ternyata ketika exit disini dia dapat plus 10 gitu nah episode selanjutnya training kedua dia dari B ke kanan juga dicoba dia ke C minus 1 sama ya nah C ke east ke D minus 1 sama coba lagi D exit X plus 10 sama nah 2 kali dia mencoba dia sama-sama berhasil gerak kanan gerak kanan dan keluar ya dengan total eh cumulative reward yang didapatkan total reward yang didapatkan adalah minus 1 minus 1 10 jadi dia dapat 8 totalnya disini juga sama ya 8 nah kemudian di episode selanjutnya dia mulai dari E pula nah ya jadi bisa jadi karena di trial ya dia bisa jadi berada di di mana-mana eh state ya karena kita mau melihat kita ingin pelajari keseluruhan dari eh environment kita gitu nah mulai dari E dia coba ke atas north nah kebetulan dia memang pindah ke C pindah ke atas nah kemudian dia dapat negatif 1 ya dia dapat penalty nah kemudian dia coba lagi dari C dia ke East dia pindah ke D ya dengan negatif 1 kemudian dia exit dapat plus 10 nah seperti itu ya kemudian di episode 4 dari E dicobanya lagi ke atas ya dia berhasil minus 1 tapi ketika C dia mau ke D ya mau ke kanan eh dia ke kanan ke East ya dia malah pindah ke A nah ini tiba-tiba di episode ini dia malah ke A gitu nah dan dia juga dapat minus minus 1 nah ketika dia di A karena dia adalah goal state dia cuma bisa exit nah ketika dia exit ternyata dia dapat minus 10 nah dari sini dia baru tahu oh ini bahaya A ini ternyata A ini kayaknya api ya A ini api dan inilah diamondnya nah seperti itu nah jadi itu yang dia pelajari sambil dia mencoba trial and error dari situ dari beberapa episode training dia bisa tahu seperti apa environmentnya gitu nah apa model yang sudah dipelajari dia bisa menghitung probabilitasnya ya transition probability ketika dari B ambil ke kanan pindah ke C nah kalau kita lihat di sini B ke kanan pindah ke C itu ada satu kali ada dua kali ya hanya dua ya dan kedua-duanya sama-sama pindah ke C berarti dua bagi dua satu ini 100% dia pindah ke C nah kalau C ke kanan ke D nah seperti apa kita lihat C ke kanan ke D ada satu ya C kanan ke D dua C kanan ke D tiga C kanan ke A nah ini malah bukan ke D gitu ya jadi dari empat percobaan tiga yang C ke kanan itu akan pindah ke D jadi 0,75 dan 0,25 kemungkinan dia bisa pindah ke A seperti itu nah kemudian rewardnya gimana nah rewardnya dia bisa lihat dari dari pengalaman yang didapatkan ya B ke Is didapat minus 1 ini bisa dapat rewardnya minus 1 plus 10 dan seterusnya ya jadi dia ada trial and errornya disitu nah ini kita lihat contohnya ya learning to fly ini drone mencoba belajar terbang kita lihat nah awalnya wop jatuh ya dicobanya nah sampai akhirnya sampai akhirnya dia dilatih ya sebentar ya dia dilatih dengan 10 random flight ya dengan kecil dari 500 data point nah dia akhirnya seperti apa nah seperti itu coba terus terus nah akhirnya setelah 130 penerbangan nah akhirnya dia berhasil terbang dengan baik ya jadi dia belajar 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 dari kesalahan akhirnya dia tahu seperti apa terbang yang baik oke nah sekarang kita masuk ke model free learning ya kalau kita tidak memodelkan seperti tadi kita modelkan seperti tadi bagaimana pula caranya nah disini ada passive reinforcement learning ya jadi dia tidak aktif dia tidak 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 secara aktif mencoba trial and error tapi dia melihat dari eh history sebelumnya pengalaman sebelumnya ya nah ini adalah simplifikasi dari permasalahan ini ya menggunakan policy evaluation ya inputnya adalah fixed policy kita langsung sudah tahu ketika di S apa aksi yang langsung dilakukan misalnya aksi antara A atau B atau C misalnya seperti itu ya inputnya adalah fixed policy sudah jelas ada polisinya nah cuman kita tidak tahu transisinya seperti apa dan kita juga tidak tahu rewardnya seperti apa nah goalnya kita pelajari nilai dari state tersebut ya dalam hal ini kita along for the right jadi kita langsung coba jalan gitu nah kita tidak punya pilihan apa aksi yang akan kita ambil ya kita udah langsung disuruh nih ambil polisinya udah jelas ya kalau kita ada di state S ambil aksi A gitu kita tidak ada pilihan kita harus mengikuti dari policy yang udah ditentukan gitu nah jadi kita just execute the policy and learn from experience ya dari situ kita belajar state ini kayaknya nggak bagus gitu jalan ini kayaknya nggak bagus gitu jadi kita percayakan aja dari policy yang udah ditentukan gitu ya jadi bukan offline planning ya ini kita betul-betul take action in the world ya kita anggap ini seperti kayak apa ya kayak dia mengikuti perintah taat gitu ya dibilang kalau kesini harus ke depan oleh gurunya dia ya nggak mau mikir nggak mau coba cara yang lain ya udah udah dibilang guru seperti itu petanya udah ada ya udah ikuti gitu nah misalnya seperti ini ya ini harta karun tuh kalau kamu disini ya pergi aja ke atas nggak usah kemana-mana terus disini ke atas jangan ke bawah ini udah jelas udah ada peta jadi dia mengikuti peta itu nah dari situ dia akan pelajari ya state ini berapa nilainya gitu oke jadi ada yang namanya direct evaluation ya goalnya adalah tujuan kita menghitung values dari setiap state dengan mengikuti policy tadi nah ya idenya kita rata-ratakan eh sample value yang kita coba ya dan kita dalam hal ini kita harus mengikuti policy nya ya kalau policy mengatakan kita akan ambil aksi A kita harus ambil aksi A ya dan setiap kita mengunjungi suatu state kita harus hitung eh kita harus catat ya jumlah dari discounted rewards ya ya menggunakan gambar itu ya kita hitung berapa reward yang kita dapatkan ya kemudian akan kita rata-ratakan untuk mendapatkan berapa rewardnya rata-ratanya gitu ya ini disebut direct evaluation evaluasi langsung ya nah ini contohnya dengan model yang sama tadi ya ini adalah observe episode atau training pertama seperti ini kedua ketiga keempat ini sama seperti tadi nah outputnya seperti ini ya nilai dari state ini yang akan kita hitung gitu bagaimana caranya nah ini akan kita lihat ya kita lihat contohnya b ya kenapa b ini nilai ini adalah plus 8 kenapa d ini nilai adalah plus 10 nah kita mulai dari d dulu ya sederhana ini d ini kalau kita lihat dari latihan yang kita lakukan dari d itu kita selalu ada satu aksi saja itu exit ya dan nilainya adalah plus 10 oke kemudian disini ada d lagi ada exit lagi dia ada plus 10 ya disini juga ada d ada exit dia juga dapat plus 10 berarti dari tiga percobaan rata-rata reward yang kita dapatkan adalah 10 plus 10 maka disini jadi plus 10 nah kemudian a bagaimana kalau a kita lihat cuma ada satu kasus dimana kita dari a exit mendapatkan minus 10 jadi rata-ratanya juga minus 10 ya bagaimana dengan C eh sorry B dulu nah kalau B kita lihat dari B ambil ke kanan ya kita dapatkan minus 1 ya kemudian dari B itu ya kita kan tidak berhenti dari B kita tidak berhenti ke kanan kita harus sampai exit gitu nah jadi kita lanjutkan dia dapat minus 1 kemudian dari C ke kanan dia dapat ke D minus 1 akhirnya dia exit plus 10 dia disini nilainya adalah 8 ya kemudian disini dari B sama juga B ke is ke C1 minus 1 melanjut minus 1 plus 10 totalnya 8 nah ada lagi dari B tidak ada ya ini mulai dari E malah gitu nah artinya kita dapat rata-ratanya nilai dari sini ini adalah 8 tambah 8 bagi 2 kita dapat 8 nah seperti itu ya artinya value dari state itu artinya plus 8 artinya kita sangat dekat menuju ke goalnya gitu walaupun rewardnya tidak kita dapatkan disini rewardnya kita dapatkan nanti ketika kita exit tapi disini langsung diperkirakan gitu ya kalau kita sudah dekat dengan state jadi karena berharga posisi disini gitu nah seperti itu ya nah untuk tugasnya ya tugas kalian nanti kalian kumpulkan di sepada dengan cara yang tadi coba kalian hitung kenapa C ini nilainya adalah plus 4 nah ya itu kalian kerjakan di sepada oke apa masalahnya dengan direct evaluation tadi ya nah pertama sebelum kita lihat masalahnya kita lihat lu apa baiknya ya kenapa baik nah it's easy to understand ya kita merata-ratakan mudah it doesn't require any knowledge of transition probability and reward kita gak perlu tahu apa transition probability and rewardnya kita hanya ngelihat dari pengalaman kemudian it eventually compute the correct average values ya tentu kita bisa menghitung averagenya suatu saat kan hanya dengan menggunakan sample transition yang kita lakukan itu nah kelemahannya apa ya it waste information about state connection jadi tidak ada dia memperkirakan hubungan antara satu state dengan state yang lain kemudian setiap state harus dipelajari satu persatu ya kayak tadi ya untuk B ini aja kita harus coba sampai akhir baru kita akhirnya dapat dia di plus 8 gitu ya dengan semua pergerakannya gitu nah jadi it takes a long time to learn habis waktu kita untuk belajar ya jadi dia tidak efisien oke ya karena disini juga kalau B ya dan E sama-sama menuju ke C ya tentu nanti akhirnya ujungnya C ini kan ke D dan keluar gitu ya atau ke A dan keluar gitu tapi kenapa nilai dia berbeda minus 2 dan plus 8 nah itu ya makanya dia tidak efisien caranya ya nah kenapa tidak kita gunakan policy evaluation saja gitu ya jadi kalau apa namanya simplified beban update itu ya rumusnya sebelumnya itu kita bisa menghitung nilai value untuk policy yang fix ya ya dalam setiap ronde kita tinggal gantikan V dengan V di kedepannya one step kedepan gitu nah value yang kedepan gitu nah contohnya value sekarang adalah 0 nah kita bisa ganti berikutnya untuk value K plus 1 ya kita lihat menggunakan value sebelumnya gitu nah itu bisa dilakukan ya jadi approach ini bisa kita potensial apa ya cuman tetap kita memerlukan T dan R ya karena disini ada perlu nilainya sedangkan kita tidak tahu T dan R nya disini ya oke jadi bagaimana caranya dia ada sample based policy evaluation kita menggunakan sampling juga ya dengan policy ini kita ingin mengimprove estimasi kita dari V ini dengan menghitung rata-rata dari ini gitu ya contohnya kita ambil untuk sampel pertama kita dapat segini sampel kedua dapat segini ketiga dapat segini ya dari tiga sampel itu kita tinggal rata-ratakan ya untuk mendapatkan nilai value nya ya seperti itu oke nah kemudian ada active reinforcement learning ya tadi tadi masih pasif ya sekarang disini aktif artinya kita betul-betul mencoba jatuh kita manjat lagi kita coba lagi gitu ya jadi kita betul-betul enggak usah panjang fikir coba aja jatuh belajar dari pengalaman ya itu untuk active reinforcement learning nah ya jadi full reinforcement learning kita akan belajar menggunakan mencari optimal policy nya ya seperti value iteration ya nah tapi dalam hal ini kita tidak tahu ya seperti biasa tidak tahu internalization probability kita tidak tidak tahu juga reward nya seperti apa nah dan kita bisa memilih kita bisa memilih action apa yang bisa kita pakai yang kita ambil gitu ya nah goal nya ada kita pelajari optimal policy atau optimal value gitu ya nah dalam hal ini dia bisa ada pilihan beda dengan yang pasif tadi pasif tadi policy nya udah ada udah ada aturannya udah ada peta nya kalau kita ada di state ini kita harus ke depan harus ke kanan gitu nah dalam hal ini kalau active learning kita bisa memilih robot nya bisa memilih robot nya bisa memilih dia bisa coba-coba gitu ya nah jadi disini ada exploration versus exploitation artinya dia banyak-banyak explore kemudian baru dia mencoba gali disitu kita coba nah jadi itu ada trade off nya ya kalau terlalu terlalu banyak dia mengeksplore ya nanti dia malah nggak dapat-dapat tapi kalau dia terlalu langsung exploit saja ikuti aja ke arah yang kita anggap optimal ya bisa jadi nanti ada kemungkinan yang lebih optimal di sana gitu ya ya jadi ada kita bisa menggunakan q value iteration ya kalau sebelumnya kita ada value iteration sekarang disini ada q value iteration nah ya value iteration itu kita akan mencoba mencari value ya dari ke depan ke depannya gitu ya misalnya kayak kita dapat value awalnya adalah 0 ya kemudian dengan didapatkan value dari k calculate yang k plus 1 untuk semua stage ya jadi kita tinggal masukkan dalam rumus ini kita mulai dari 0 tadi ya kalau k nya 0 berarti kita dapat v nya 1 dihitung menggunakan v 0 yang tadi gitu ya jadi dari situ kita bisa belajar ya nah jadi disini karena q value yang mau kita iterate ya kalau ini kan value iteration biasa ya nah jadi kita mau menghitung q nya gitu nah ini bisa kita mengulai q nya juga dari 0 kemudian tau diketahui q k kita hitung q k plus 1 ya nah seperti ini dia nah jadi ee ini kan sebenarnya q nya ini yang ini ya jadi kita hitung q ee k tambah 1 dari s koma a itu nilainya adalah ee seperti ini kita masukkan dari rumus ini oke oke nah jadi namanya q learning ya q learning ini adalah sample based q value iteration ya jadi di dengan menggunakan ee persamaan seperti ini dia akan mempelajari q sa sambil dia berjalan gitu ini coba ee trial and error sambil dilihat seperti apa q nya gitu nilai dari q nya ya nah contohnya seperti ini nanti akan kita lihat bagaimana dia mempelajari ee nilai dari masing-masing ini gitu ya ini q nya dengan aksi masing-masing gitu ya nah jadi dia akan ee ambil sampling nya dia berada di s ambil action a dia akan pindah ke s prime nah diambilnya reward nya seperti apa dia ambil sampling nya nah kemudian dia akan pertimbangkan estimasi dia sebelumnya untuk menghitung estimasi sekarang ya oke ya dengan dengan cara ya dia mengambil average nya oke ini contohnya ya great world ya great world yang tadi ya ini dia akan mencoba dia masih belum tahu apa-apa nih q q value nya masih kosong semua dia coba aja nanti coba jalan ke kanan belum ada apa-apa belum ada apa-apa ya sampai ke sini dia keluar up dapat reward dia nah ketika dia udah dapat reward dia coba lagi ke ee yang berikutnya gitu dia coba ke tahap episode berikutnya training berikutnya ya dicoba ke kanan lagi kanan lagi kanan lagi nah dia pindah ke kanan dalam hal ini dia udah tahu di sini ada 5 berarti dia tahu oh ini potensial nih q ini nih kenapa? karena karena dia bergerak ke kanan ee dia dapat nilai gitu nah jadi sambil dia melihat tadi maaf ya 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 di sini tadi ya jadi ketika dia ya jadi ketika dia ke kanan dia tahu ee dia dapat ini reward maka ini di update nya nilainya jadi 2,5 karena ini potensi nih ketika kita berada di state ini kita ngambil kanan maka kita akan potensi mendapatkan reward gitu ya nah kemudian ketika kita ada di state ini kita juga lihat one step ahead state state nya gitu kita mau ke kanan kan nah ke kanan kita udah tahu di sini q nya kalau ambil action ke kanan kita ada 2,5 berarti potensial juga nanti q yang di sini menjadi lebih besar nilainya gitu kita lihat tuh jadi 1,25 gitu ketika dia ke kanan lagi di sini 2,5 tadi dia tahu sebelah kanan ini akan ada reward besar maka dia akan di update nya juga menjadi 5,0 dan seterusnya gitu ya di update lagi di update lagi terus di update gitu ya nah cuman yang bahayanya karena ini adalah ee apa namanya reinforcement learning nah itu ya jadi bisa jadi aksi yang dia lakukan dia mencoba pergi ke kanan belum tentu dia bisa ke kanan gitu bisa jadi dia turun ke bawah ya ternyata di sini nih ada jurang loh ternyata jurang api dia nggak tahu kan ketika dia ke sini alternatif adalah jurang api nah untuk perteman percobaan berikutnya dia udah tahu ini adalah jurang api sehingga ketika dia nanti ke sini dia akan mengupdate nilai ini yang bawah ini menjadi minus 25 seperti itu ya dan begitu seterusnya dia akan belajar mengisi satu persatu berapa nilai dari semua q nya di semua stage seperti itu ya contohnya di sini juga jadi coba gerak ke yang lain ya nih misalnya ya seperti itu nah bahkan kalau dia ke sini pun ya karena berkemungkinan juga kalau dia mencoba ke kanan dia bisa pergi ke bawah gitu ya nah ternyata dia pelajari sambil pelajari semua akhirnya semua ini akan terisi nantinya dengan semakin banyak training yang dilakukan gitu oke ini contoh untuk crawler nya ya nah ini ini bisa kita lihat dari state nya dia coba satu persatu nah awalnya dia akan men-explore ke state ini adalah state-state semua ini semuanya ya di sini apa yang harus dilakukan dia di state ini apa yang harus dilakukan dia di state ini apa yang harus dilakukannya gitu nah seperti ini nah jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap state gitu ke depannya oke jadi Q-Learning ya itu dia bisa convert to optimal policy ya dia bisa menghasilkan optimal policy walaupun kita acting suboptimally ya jadi walaupun kita trial and error gagal-gagal tapi setelah dengan banyaknya percobaan kita akan mendapatkan optimal policy ya jadi namanya off policy learning ya jadi kita untuk Q-Learning ini kita harus cukup eksplorasinya ya kalau cuma kita explore sebentar-sebentar saja itu kebanyakan Q-Q state nya itu nanti tidak ada terisi nilainya jadi kita belum tahu kalau ke arah di state itu pergi ke kanan di state itu pergi ke atas kira-kira apa potensi kita dapat ke depan gitu apakah nanti kita malah masuk jurang atau tidak itu kalau kita kurang eksplorasi ya kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai lingkungan kita gitu ya nah jadi tapi kita tetap harus mendapatkan learning rate nya yang kecil ya artinya kita tidak mau juga mencoba terlalu banyak pelajarinya terlalu lama kalau enggak itu akan makin sulit kita menyelesaikan suatu masalah ya jadi seperti itu ya Q-Learning ya jadi kita harus banyak juga eksplorasi tapi tetap harus juga kita coba setelah cukup banyak explore kita coba menjalankan MDP nya disitu dengan transition probability dan juga reward yang sudah kita eksplorasi tadi untuk mencoba menghasilkan suatu jalan terbaik suatu optimal policy untuk semua state yang ada jadi seperti itu ini sedikit video terakhir mengenai bagaimana Q-Learning itu bisa membuat suatu algoritma atau suatu robot ya istilahnya bisa bermain Atari Atari itu permainan seperti apa ya jadi dia algoritma itu tidak tahu konsep bola itu apa gitu dan dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya dikontrol oleh bola itu ya untuk Atari game ini jadi dia sama sekali tidak tahu dia cuma tahu dia bisa menggerakkan bola itu dia bisa menggerakkan bukan bola ya kayunya itu ya nah ini dimulai 10 menit training seperti apa nah dia coba nah dia oke kadang berhasil kadang tidak berhasil memukul bolanya gitu ya itu setelah 10 menit training dia masih banyak kalahnya ya dia masih banyak tidak tidak memantulkan bola artinya bolanya jatuh gitu aja ya nah setelah 120 menit trainingnya nah dia sudah bisa nih dia sudah bisa main dengan baik gitu karena dia sudah tahu bola itu tidak boleh jatuh kalau tidak dia bisa dapat negative reward ya jadi dia coba terus coba terus main ya satu persatu nah tapi semakin sering dia main akhirnya nanti ya kita lihat nih nah ini setelah 240 menit dia training nah ini this is what the magic what the magic happen ya it realize dia sadar kalau menggali apa namanya terowongan itu akan lebih efektif dibandingkan dia satu-satu tadi menghancurkan dinding-dinding di depan saja kita lihat ya nah disini tadi kan dia cuma mengambil satu-satu dinding-dinding nah sekarang dia udah mulai nih nah ini difokuskannya ke arah-arah sini dia menggali terowongan tuh mulai dicobanya usahakan disini dulu di dikecat nah akhirnya dia jadi lebih cepat mendapatkan poin gitu ya nah seperti itu jadi dia jadi luar biasa lebih pintar dari bahkan beberapa orang yang perlu belajar bermain game atlari itu ya nah seperti itu reinforcement learning kita cukup sampai disini pertemuannya jadi untuk lebih lanjut nanti bisa kita kalian pelajari ketika kalian mau skripsi menggunakan reinforcement learning ini akan banyak aplikasi yang bisa kalian buat menggunakan reinforcement learning terutama kalau kalian berhubungan dengan robotika ya kalau kalian mulai nanti masuk ke grup robotik ini bisa kalian implementasikan untuk menghasilkan suatu robot yang cerdas ataupun kalian bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu ya oke demikian terima kasih kita jumpa di pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh